Pemirsa, malam hari ini Komisi Pemilihan Umum akan melakukan pengundian nomor urut Capres dan Capres 2024, lalu bagaimana persiapan koalisi perubahan untuk pengantar pasangan Amin ke KPU. Berikut wawancara Glory Nata dengan Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Untuk mengetahui bagaimana persiapan dari Partai Nasdem sendiri yang menjadi salah satu partai pendukung dari pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar, saat ini sudah ada bersama dengan saya, Bapak Hermawi Taslim selaku Sekjen DPP Partai Nasdem. Selamat sore Bapak. Selamat sore, ya selamat sore. Oke, Pak ini kan sebentar lagi akan menuju ke KPU. Bagaimana persiapan dari Partai Nasdem sendiri? Ya, kita dapat pemberitahuan dari Sekretariat Nasional dua hari yang lalu bahwa Nasdem diminta mempersiapkan 22 orang untuk bersama-sama dengan Partai Koalisi dan Relawan memeriahkan pengambilan nomor urut dan kita sudah menyusun nama. 22 itu terdiri dari DPP semua unsur, ada Majelis Tinggi, ada Dewan Pertimbangan, ada Dewan Pakar, tentu sebagian besar dari kita DPP harian. dan kita sudah siap, rencananya jam 17.30 kita berangkat dari sini untuk bersama-sama dalam sebuah kenderaan, Bes Nasdem, kita bersama-sama. Dan intinya kita, kalau dibilang siap ya kita yang paling siap, karena kita yang pertama kali mendeklarasikan Presiden, kita yang pertama kali mendeklarasi Wakil Presiden, dan kita sudah siap semua untuk mengikuti tahapan pemilu ini. Ada harapan enggak Pak terkait dengan nomor urut? Nomor urut berapa yang dipercaya akan menang atau nomor urut berapa saja siap? Ya, nomor urut itu, kita juga di grup itu saling berbeda-beda, masing-masing punya nomor favorit, tapi secara umum nomor apapun yang diberikan kepada kita, itulah yang akan mendadih, takdir kita menuju perubahan ke depan. Jadi nomor berapapun, satu bagus, dua bagus, tiga bagus, dan itu yang akan menjadi awal perjalanan tumpuan kita menuju perubahan ke depan. Oke, berarti optimis ya Pak ya? Optimis, kita optimis. Nah, setelah penetapan nomor urut ini, berarti pertarungan akan segera dimulai ya Pak ya? Nah, bagaimana nantinya masa kampanye dari pihak Partai Nasdem dan juga kolisi perubahan? Ya, jadi tanggal 28 November ini mulai kampanye. Kita ada dua tim, ada tim kampanye internal untuk Pilek, itu sudah siap dari dulu, kita sudah keliling Indonesia, sudah melatih mereka. Kalau untuk jurukampilpres nanti akan dibicarakan bersama-sama dengan tim yang tadi pagi disusun, diumumkan nanti akan dilengkapi lagi karena yang tadi itu baru kerangka besarnya, yang masih banyak jaringan di bawahnya. Nah, intinya kita siap, kita siap untuk mengawali kampanye tanggal 28, kita siap untuk melanjutkan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU. Baik pemirsa, dari Partai Nasdem sendiri menyatakan memang siap untuk memasuki masa kampanye untuk pemenangan pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dan mendapatkan nomor urut berapa saja dari pihak Partai Nasdem selaku yang tergabung dalam koalisi perubahan menyatakan optimis dan juga siap. Dan kita akan nantikan, nanti sore akan diumumkan nomor urut dari pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!